Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa tergiur keuntungan besar investasi bodong. Warga satu kampung di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi korban penipuan tetangganya sendiri. Puluhan warga lingkungan kanalan kecamatan Banyuwangi yang menjadi korban penipuan investasi bodong ini mendatangi rumah pengacara pelaku penipuan investasi. Pengacara berusaha mengajak dialog warga yang ingin bertemu dengan ZS selaku pengelola investasi. Karena tidak ada itikat baik dari pengelola investasi, akhirnya warga melaporkan kasus ini ke polisi. Tentas apa perkembangan terkini dari kasus investasi bodong di Banyuwangi, kita terhubung dengan Kapolresta Banyuwangi Kombespol Arman Asmara Syarifuddin. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Mungkin bisa dijelaskan bentuk investasi seperti apa yang dilaporkan oleh warga ini? Investasi yang disampaikan oleh pelapor yaitu saudari ide berhubungan dengan uang, di mana awalnya uang dijadikan sebagai investasi, dijanjikan keuntungan satu minggu 50 persen akan diberikan keuntungan, kemudian diperlaporkan saudari ZS dengan cara membuat grup WA yang beranggotakan orang-orang yang berminat tersebut sesuai dengan jumlah daripada uang yang dijadikan sebagai investasi. Kemudian dijanjikan sama seperti saudari ide, puasanya di tiap minggu akan diberikan sebanyak 50 persen keuntungannya. rata-rata uang yang bisa diberikan banyak 50 persen itu adalah di bawah 50 juta. Apabila sudah di atas 50 juta maka saudari ZS tidak bisa memberikan uang tersebut sebagai imbalan daripada yang disampaikan 50 persen. Kemudian hal ini kita telah melaksanakan kegiatan penyelidikan dengan memanggil dua orang saksi, sementara berproses di dalam proses penyelidikan. Baik, sudah ada dua orang saksi, kemudian untuk para pelapor ini sudah ada berapa banyak Pak dan juga berapa kerugian yang diderita oleh para korban? Untuk pelapor baru berjumlah satu orang, namun disampaikan dari pelapor sendiri bahwasannya ada sekitar 25 orang teman daripada pelapor, bahkan lebih daripada 25 orang. Kita telah membuka posko pengaduan yang berhubungan dengan investasi, dugaan investasi bodong ini. Kemudian kita menyampaikan untuk tidak lupa kepada pelapor untuk membawa daripada bukti material yang ada, seperti transfer dan sebagainya. Baik, untuk update-nya seperti apa Pak mengenai si pelaku ini Pak? Si pelaku pada dasarnya memetakkan orang apabila pada saat berkenalan, kemudian menawarkan daripada investasi yang disampaikan oleh pelaku sendiri, dugaan sebagai pelaku dengan menjanjikan tiap minggu akan memberikan keuntungan 50 persen, sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan sebagai investasi. Baik, sejauh ini apakah sudah ada langkah untuk pemeriksaan terhadap terduga pelaku ini, ataukah masih dalam pendalaman begitu Pak? Masih dalam pendalaman, sifatnya baru pemanggilan beberapa saksi, dua orang saksi, kita dengan bukti-bukti yang ada, kita akan menaikkan daripada pelapor-pelapor yang lain, dan kita menginginkan untuk secepatnya dimelaporkan diri. Baik, terima kasih Pak Arman telah bergabung bersama kami di Ragam Barkara. Selamat kembali bertugas.